halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman terima kasih ya udah klik video ini mari kita beraktivitas kembali ya menjaga warung kita ya tempat usaha kita hari ini teman-teman kita awali pagi ini dengan baca doa dan juga melakukan aktivitas lain ya di warung sembako teman-teman aktivitas pagi ini saya biasa teman-teman ya melakukan bersih-bersih juga sambil melayani pembeli gitu ya setiap pagi pasti seperti ini ya teman-teman kita membutuhkan energi baru ya energi positif yang membuat kita semakin semangat dalam menjalani usaha teman-teman Oke teman-teman kita lanjut nginem ya ini kulkasnya udah degil banget heran ya kalau orang kerja tuh harus dibilangin terus ya enggak kayak yang punya teman-temannya udah dicontohin berkali-kali tetep aja kalau pagi tuh enggak mau ngelap ya entah lupa entah enggak keburu tapi kalau saya sendiri tuh Alhamdulillah semua beres ya ya gitu lah namanya yang nunggu itu kan beda-beda ya itunya cara kerjanya mungkin ada yang lebih memilih menata barang lainnya kalau saya tuh lebih mementingkan kalau pagi-pagi itu mementingkan kebersihan dulu ya semuanya dilap-lapin gitu baru deh kita isi-isi barang-barang lainnya setiap pagi biasa ya teman-teman nginem kalau mama tuh sonangnya nginem kalau pagi-pagi ya beres-beres ngelap-ngelap ini Alhamdulillah stok es krim udah penuh lagi ya meskipun cuaca dingin tapi tetep laku es krim semangat nginem ya bun daripada kita bengong-bengong aja pagi hari kita biar lebih semangat lagi kita mulai aktivitas hari ini dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu ya entah itu menyapu ataupun mengelap-ngelap sokes ataupun mengelap-ngelap lainnya ya teman-teman seperti inilah kegiatan harian mawarungan ya teman-teman ini kita sambil nunggu pembeli datang kita sambil bebenah beres-beres gitu ya nanti yang ngisiin itu ada yang bantuin ya teman-teman jadi meringankan beban saya dalam keseharian saya di warung Sempako ya teman-teman dan Alhamdulillah pagi ini beberapa pelanggan mulai berdatangan memberikan rezekinya untuk saya dan mereka pun senang ya berbelanja di pagi ini karena kita memberikan pelayanan terbaik ya memberikan mereka senyuman dan menyapa dengan ramah gitu ya itulah kewajiban kita sebagai pemilik warung yang harus bersikap baik kepada para pelanggan supaya bayang berbelanja pun seneng dan berbelanja kembali ke warung kita ya jadi melihat penjualnya tuh ramah senyum gitu ya tidak jutek tidak cemerut tidak tidak manyun aja gitu di pagi hari kalau pagi hari itu rata-rata biasanya kan kita males ngomong gitu males bicara males berkata-kata banyak masih belum kumpul gitu ya masih di kasur sebagian lelembutannya ya kata orang sudah seperti itu ya itu bercanda aja teman-teman yang pasti setiap hari itu setiap pagi itu kita harus semangat dari diri kita sendiri ya bagaimana caranya supaya kita lebih semangat ya kita berpikir positif aja berpikir tentang kebaikan-kebaikan hari ini akan menghampiri kita gitu ya berpikir tentang semua pelanggan akan berdatangan memberikan rezekinya untuk kita dengan mudah gitu ya teman-teman insya Allah ke seharian kita pun akan lebih tenang lebih senang dalam menjalani aktivitas gitu ya tidak merukusunuh gitu tidak marah-marah gitu ya karena kita mulai dari pagi dari awal itu kita mulai dengan perasaan yang senang rahasia sukses berdagang itu dagang apapun ya teman-teman ini adalah sabar gitu ya kita tekun menjalani usaha dan juga kita harus mempunyai strategi dalam berdagang dan juga harus punya inovasi-inovasi terbaru dalam berdagang ya dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa tentunya ya teman-teman dan juga yang pastinya yang paling penting itu adalah doa ataupun modal kita ya modal uang dan modal usaha kita ya teman-teman modal doa juga sangat penting modal uang juga sangat penting teman-teman ya itulah yang paling utama seperti itu dalam kita menjalani hari-hari dalam usaha sembako ataupun dalam usaha apapun ya teman-teman sabar dalam melayani pembeli sabar dalam menghadapi setiap kenyataan-kenyataan yang kita rasakan yang kita lalui di warung sembako seperti apa kejadian hari ini seperti apa keadaan hari ini sepi rame gitu itu kita harus bersabar dalam menghadapi seperti itu ya teman-teman mungkin kita sepi pembeli kita juga harus sabar menghadapi kenyataan seperti itu ya karena namanya usaha itu tidak selalu rame apalagi berjualan itu harus ada pasang surutnya harus ada keseimbangan ya antara sepi dan rame seperti itu ya teman-teman dan sabar juga jika kita menghadapi pelanggan yang memang kurang baik sama kita kurang etikanya tidak bagus dengan kita gitu ya itu juga harus sabar dalam menghadapi hal itu ya teman-teman seterusnya adalah tadi tuh tekun ya tekun dalam menjalani usaha ya intinya itu kita harus serius gitu menjalani usaha ini jangan setengah-setengah ya kita harus tekun misalnya dari pagi sampai malam menjaga warungnya dengan semangat gitu ya tekun dalam menjalani hari-hari setiap hari buka pagi gitu ya teman-teman setiap hari kita menjalankan aktivitas di warung itu seperti apa seharusnya nih gitu ya tekun dalam mengisi hari-hari itu dengan yang dibutuhkan di warung itu seperti apa gitu ya kita harus bisa melakukan hal-hal yang memang membutuhkan kesabaran yang tinggi gitu ya melakukan hal-hal yang mungkin orang lain istirahat kita masih terus aja di warung gitu ya menjaga warung ya sampai terkantuk-kantuk misalnya sampai kita mungkin agak menunda lapar agak menunda kepentingan kita ya yang ingin kita keluarkan misalnya seperti itu namanya di warung sempakotus seperti itu teman-teman apalagi jika jaganya sendirian tuh kita harus stand by terus gitu ya karena pembeli itu tidak tahu kalau kita mules kalau kita pusing tidak tahu ya taunya itu mereka dilayani dengan baik gitu ya kebutuhannya dicarikan gitu misalnya tidak kelihatan tuh dicarikan gitu ya teman-teman nanya ini dijawab nanya itu dijawab seperti itu ya teman-teman jadi kita tuh harus siap siaga selalu gitu ya dan seterusnya adalah dalam usaha sembako itu kita harus punya strategi ya teman-teman strategi ini juga sangat penting dalam mengelola usaha sembako ya entah itu dari segi promosi dari segi penataan barang dari segi penjualan dari segi perbelanjaan juga kita harus punya cara punya strategi ya agar kita mendapatkan barang-barang termurah barang-barang terbaik barang-barang yang memang diminati pelanggan kita juga harus atur cara belanja kita ya teman-teman tidak semudah yang dibayangkan pokoknya setelah kita terjun ke dunia sembako itu pasti bakalan banyak berpikir ya bagaimana caranya ini supaya laku bagaimana caranya supaya dapat harga murah itu seperti apa gitu ya teman-teman pokoknya kita harus banyak strategi yang bisa menarik pelanggan kita ya dan selanjutnya juga kita harus punya inovasi terbaru ya untuk di warung kita ini agar semakin berkembang usaha kita itu harus bagaimana gitu ya inovasi-inovasi terbaru di warung kita itu sangat diperlukan sekali teman-teman inovasi-inovasi terbaru di warung sembako itu misalnya kita memiliki barang-barang terbaru juga yang kekinian yang mengikuti tren perkembangan zaman sekarang ya biar kita tidak ketinggalan zaman dan bisa dilakukan ataupun bisa dinikmati semua kalangan gitu ya teman-teman barang-barang yang apa saja yang sekiranya bisa kita jual di warung kita ya biar kekinian warung kita itu penataannya mungkin lebih bagus lagi berinovasi tentang cara mendisplay barang gitu ya berinovasi dengan tentang mungkin cara pembayaran mungkin seperti itu ya berinovasi lagi dengan cara kita berjualan ya bisa kita terapkan juga beberapa hal yang penting di warung sembako dengan berbagai macam penjualan secara digital seperti itu itu juga inovasi terbaru yang di zaman sekarang itu banyak sekali ya inovasi-inovasi terbaru tentang usaha sembako yang bisa dipadupadankan dengan usaha-usaha lain misalnya dengan menjual aneka macam pulsa ya ataupun bisa menjual juga berbagai macam barang lainnya yang kekinian yang bisa digunakan dengan era digital sekarang gitu loh teman-teman mungkin teman-teman lebih ngerti lagi ya dan kita juga bisa menjalankan usaha sembako dengan usaha-usaha lain yang dipadukan yang bersakutan dengan usaha sembako ini ya asalkan kita punya modal pasti disitu ada jalan usaha yang bisa berbarengan menjalankannya sambil menjaga warung sembako seperti itu ya teman-teman dan banyak sekali usaha-usaha lain yang misalnya seperti buka potokopian ataupun buka laundrian ataupun buka usaha kulineran di dalam usaha sembako sambil jaga warung mungkin ada kulinerannya gitu ya misalnya jus buah ataupun cilok atau apa ya bisa kita padupadankan usaha tersebut di dalam usaha sembako ini ya ataupun apapun ya barang-barang yang kita jual ini di warung sembako itu pasti-pasti bakalan laku gitu ya dan yang terpenting adalah doa juga ya doa juga dalam usaha itu sangat penting banget teman-teman jadi jangan sampai kita lupakan itu ya dalam menjalani usaha itu harus dibarengi dengan doa itulah teman-teman ya beberapa trik ataupun beberapa tips dalam menjalani usaha sembako ya dalam usaha apapun seperti itulah cara-caranya ya ataupun poin-poin pentingnya yang harus kita laksanakan dan harus kita lakukan seperti itu teman-teman untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini dulu ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh